Pemuda di Sukabumi modifikasi angkot habiskan Rp110 juta, mewah dan nyaman, satu unit angkutan kota yang tengah diparkir di sekitar Bundaran Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perhatian sejumlah warga. Angkot jurusan Sukabumi-Sukaraja berwarna merah jambu itu ternyata bagian dalamnya sudah dimodifikasi. Selain memasang kursi sofa yang tadinya untuk 12 menjadi 8 penumpang, juga dilengkapi dengan lampu warna-warni. Bagian lantainya dibuat dengan kaca yang ketebalannya sekitar 3 cm. Paling menarik adalah adanya sound system yang dipasang hingga menghabiskan ruang bagian belakang. Bahkan dua speaker yang ditempatkan menggantikan kaca samping paling belakang bisa keluar masuk sendiri menggunakan hidrolik motorizat. Modifikasi ini membuat angkot terlihat mewah, nyaman, dan unik. Pemiliknya seorang pemuda yang bernama Muhammad Said Ismail Akrab di Sapa, Iyong. Pemuda kelahiran November 2000 ini memodifikasi angkot kesayangannya itu dengan konsep robot Transformers Optimus Prime. Iyong terinspirasi dari film Transformers karena sering nonton filmnya. Ia memodifikasi angkot peninggalan almarhum ayahnya itu untuk menyalurkan hobinya. Terutama dalam bidang mengotak-atik audio sistemnya. Karena kendaraan yang dilengkapi sound system ini bisa diikut sertakan dalam kontes audio. Untuk proses merehap badan angkot, mengganti interior hingga melengkapi sound system butuh waktu sekitar satu tahun. Lamanya waktu ini juga karena keuangan dan beberapa barang yang sulit didapat di Sukabumi, Iyong memodifikasi mobil ini sekitar 110 juta rupiah. Sebagian besarnya pada penyediaan audio sistem menghabiskan total 90 juta rupiah. Audio sistem yang ada di belakang dihususkan untuk ikut kontes. Kalau untuk sehari-hari Iyong menggunakan audio yang ada di bagian depan, menurut Iyong memodifikasi angkotnya tersebut mendapatkan dukungan dari keluarga. Bahkan untuk pengadaan audio sistem mendapatkan dukungan kakak. Angkot ini pun masih dipergunakan untuk mengangkut penumpang. Namun tidak dioperasikan setiap hari, paling seminggu dua kali. Ini pun dimaksudkan sekaligus menghangatkan mesin kendaraan. Hanya saja dengan memodifikasi mobil angkutan umum ini, Iyong berharap dapat mewujudkan impiannya. Di antaranya dapat mengikuti berbagai kontes audio sistem baik tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya untuk bisa berprestasi, akan menjadi kebanggaan pribadinya, keluarga, komunitas, juga yang punya toko audio. Terima kasih telah menonton!